Terhadap kasus pengandiaan yang terjadi di kawasan wisata Nemralah, Rote Barat, dilakukan Varga Negara Asing Berkebangsaan Belanda, Erik Jen Klobo, terhadap Varga Negara Indonesia, Suleman Kai. Kabak Humas Polresor Tendaw, Anam Nur Cahyo, di konfirmasi RRI menjelaskan, karena pelaku berada di Indonesia, maka yang bersangkutan wajib tunduk dan taat pada hukum Indonesia. Pada kejadian pengandiaan tersebut, pelaku saat ini mendekam ditahanan Polresor Tendaw dan akan dikenakan hukuman sesuai pasal 351 tentang pengandiaan dengan masa hukuman paling lama 5 tahun penjara. Kronologis kejadian bermula dari ketika korban Suleman Kai sedang mengadakan pesta kecil di rumah, didatangi pelaku dan keduanya membahas properti di Hotel Tirosa, Desa Nemralah, Kecamatan Rote Barat yang dibangun pelaku. Korban Suleman Kai mengatakan properti yang dibangun pelaku hanyalah sampah. Pelaku tidak puas dengan pernyataan korban, kemudian memunculkan aksi kekerasan. Saat ini pelaku tengah mendekam ditahanan MAPOL Resor Tendaw menjalani masa tahanan. Dari Beranda Sulatan NKRI, Gbure Kemaking melaporkan. Konser Kebangsaan Cinta Indonesia Sabtu 28 Maret 2020, pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Keputri Batam Center. Jangan sampai terlewatkan ya! Konser Kebangsaan Cinta Indonesia Anak Muda Ayo Belan Negara! Kerjasama Radio Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Batam, dan didukung oleh Telekom Indonesia.